Baik Bapak-Ibu sekalian, disini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan narasumber kita untuk hari ini. Untuk materi yang akan berlangsung hari ini yaitu mengenai dengan audit defisit APBD. Baik, jadi sebelumnya mohon maaf Bapak-Ibu sekalian karena sebenarnya untuk materi hari ini dilaksanakan pada malam hari, APBD karena satu dan lain hal, jadi dimajukan untuk hari ini. Baik, kami persilahkan dengan hormat kepada Pak Kurniawan untuk membawakan materi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, ya wabarakatuh. Saya manjukan dari hari, jadi jam siang ya. Materi malam ini, siang ini ya, siang ini adalah tentang audit defisit anggaran atau APBD. Jadi materi ini sangat beruraukan karena hampir di seluruh daerah, utamanya di daerah saya, selalu setenggara ini, beberapa kabupaten mengalami defisit anggaran. Sehingga posisi untuk melakukan pembayaran atau belanja, pembayaran atau belanja terhadap anggaran yang sudah ditetapkan menjadi terputang untuk tahun berikutnya. Sehingga hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa apakah defisit ini disebabkan karena pendapatan daerah ini berkurang, tidak sesuai dengan target atau rencana dalam APBD kita. Kita ketahui bahwa sumber pendapatan ya, sudah lihat dari PAD, pendapatan Lensa, dari DAU, DAU, masuk DAK, masuk DBA itu sendiri. Baik, saya akan mengulas pengantarnya. Jadi pembahasannya adalah dasar hukumnya, yang kedua juga struktur APBD, kebijakan penyusunan, yang keempat adalah komset defisit apa, yang kelima adalah, kita mau memastikan audit kita, prosedur audit kita. Ya kita lihat ya di Undang-Undang 17-2003 dasar hukumnya, peraturan pemerintah nomor 23, tahun 2003 tentang pengendalian jumlah defisit APBD, dan jumlah kemuliaan di pinjaman, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan kekuatan daerah, dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan kekuatan daerah. Jadi itu yang berkaitan dengan regulasi untuk memastikan bahwa benar tidak semua pengelolaan APBD kita, sehingga berjalan sesuai dengan APBD yang sudah disahkannya, yang sudah diletakkan oleh eksekutif bersama dewan yang sendiri, yang dituangkan dalam bentuk keperday. Jadi struktur APBD yang kita sudah ketahui, jadi pendapatan, pendapatan pajak daerah, petugus daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, atau lain-lain, pendapatan hasil daerah yang sah. Jadi itu pendapatan. Selain dari juga pendapatan transfer. Jadi transfer ini, ada transfer pemerintah pusat, transfer antara daerah. Dan lainnya pendapatan yang sah, kibah dan nendarurat, atau lain sesuai pendapatan, atau sektor berlaku. Ini berkaitan dengan struktura APBD. Selanjutnya kita lihat di belanja. Belanja atau belanja operasi. Jadi belanja operasi ini, terdiri dari belanja pegawai, berkaitan dengan gaji-gaji kita. Belanja barang dan jasa, belanja bunga, berkaitan dengan pokok, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja berkaitan sosial. Jadi kurang lebih ada enam jenis belanja untuk belanja operasi sendiri. Jadi untuk belanja operasi. Ada juga belanja modal. Belanja modal kita ketahui, belanja yang terhitung secara ketahui si pemerintah, yang nilai manfaatnya lebih dari sempat. Ada juga belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga. Dan ada belanja transfer. Belanja transfer ini, ya belanja bagi hasil ya, pembelanjuan tuan keuangan. Nah pembiayaan. Jadi struktur APBD itu ada di pembiayaan. Penerimaan pembiayaannya, yaitu silpa, pencerendana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dimisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Nah pengeluarannya adalah pembayaran cicilan pokok hutang, yang di depo, biarkan modal, pembentukan dana cadangan, dan pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Nah kebijakan penyusunan APBD ya, jadi kita ketahui ada namanya penerimaan ada yang kedua, pengeluarannya. Berarti pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah. Jadi penerimaan daerah ini adalah rencana penerimaan daerah yang diukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan, dan mendasarkan ketua-tua perundangan, dan dianggarkan secara berhutu. Nah ada juga pengeluaran daerah, yang ada daerah, yang belajar pengeluaran pembiayaan daerah, sama ya, rencana pengeluaran, tadi rencana penerimaan, dan ini rencana pengeluaran dengan kepastian ketersediaan dana. Ini yang paling penting nih, dengan kepastian ketersediaan dana. Kalau di penerimaan daerah, artinya apa? Terukur secara rasional. Jadi terukur secara rasional, berapa pendapatan daerah yang akan menjadi asumsi penerimaan pada saat kita menyusun ya APBD itu sendiri, yang dimana sudah dibagi masing-masing SKPD, kemudian dituangkan dalam KUA dan PPAS, terlanjut ke RKA, dan dituangkan sebagai anggaran itu sendiri. Jadi rencana penerimaan, jadi semua posis, semua APBD kita itu masih dalam asums, belum masuk dalam kategori misalnya kas yang tersedia, semua masih posisi, ya posisi masih rencana. Jadi kalau ibaratnya, kita baru rencana, isi kantongnya kita, masih belum ada, tapi kita sudah punya rencana. Kita sudah punya rencana yang terukur. Uang yang datang, berapa saya rencanakan. Yang masuk, termasuk uang yang datang juga, berapa yang rencana dibelanjakan. Makanya dengan pengeluaran daerah ini, akan berkaitan dengan kepastian ketersediaan dana. Jadi spending ini ya, belanja ya, pengeluaran ya, di mandatori ya. Jadi dalam manusia APBD, kita ketakui, bahwa semua ada regulasinya, sehingga proporsi atau porsi anggaran yang diserkenakan, termasuk baik dari pendapatan dan pengeluaran nantinya, sudah diatur sedemikian rupa, sehingga APBD kita sehat. akutabel, EPC, dan lain-lain. Yaitu alokasi anggaran kesehatan, yang 50-10 persen, dan itu pembanda BPD. Di luar gaji ya, jadi, sebagai APB ya, ketika mereview RKA, atau mereview APBD, maka, dipastikan, dipastikan, termasuk juga mengaudit, apabila ada digit nantinya, dipastikan ada alokasi anggaran kesehatan itu minimal 10 persen, dari total belanja APBD di luar gaji. Kedua, alokasi anggaran fungsi pendidikan ada 10 persen ya, belanja daerah. Kita lihat di PP 48. Nah, ini juga persentase belanja infrastruktur ya, terhadap transfer ke daerah yang memudahnya bersifat umum 20 persen, alokasi anggaran pengawasan dan diklan, nah, ini penting. Untuk APB ya, untuk APB, punya regulasi tersendiri, tentu ya, lebih banyak ya, 1 persen dari APBD. Itu sudah mandatory spending-nya sebenarnya. Namun, lagi-lagi, itu bergantung pada penerimaan nantinya ya, asumsi penerimaan. Nah, untuk penggunaan dana transfer, umumnya, yang terdiri dari DAW atau DHA, DBH, dana bagian asing, bersebaru, minimal 25 persen ya, selanjutnya, yang terakhir, ada alokasi yang memahami dengan mendukung pemulihan ekonomi. Rasionya, 2,5-3, kali 100. Nah, defisitnya sendiri ya, dalam beberapa ketentuan ya, jadi saya, jangan menyebutkan pasalnya, jadi sudah disadur, bahwa defisit APBD itu selisih kurang. Jadi, bukan selisih lebih ya, jadi dia posisi, dia selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Ada selisih pendapatan, ada kelebihan, ataupun kelebihan ya, ataupun juga penggunaan belanja yang tidak berbanding lurus dengan pendapatan. Jadi pendapatan 10 ribu, belanjanya 15 ribu. ya, dalam tahun anggaran yang sama. Padahal, dalam dunia sional APBD, semua klub ya, karena itu posisi tersedia. Nah, pentingnya kita memastikan bahwa defisit ini, khusus pendapatan, khususnya PAD, itu sendiri, itu yang paling rawan ya, yang menyebabkan terjadinya defisit. Defisit anggaran. dalam hal APBD diperkirakan defisit ya, dipetapkan sumber, dipetapkan sumber, sumber beliayanya dalam peraturan daerah. Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi paling tinggi 3% dari PDB dari produk domestik brutonya. Jumlah kumulatif hijau pada daerah pusat dan paling tinggi 60% dari PDB. Nah, saya mengambil PDB ya. saya mengambil PDB. PDB di tahun 2022 ini kita lihat ya di data BPS. Produk domestik brutto. Jadi, kita lihat di data BPS. Berarti, masih aman ya. Masih aman. PDB sama dengan atau artinya jumlah produk si baik itu barang yang dihasilkan oleh unit produksi satu daerah daerah. Komponen ya, komponen. Jadi, komponen PDB ini itu yang paling penting ya. Investasi ya. Menghitung suatu pengeluaran dengan belajar modal. Misalnya, rumah, bar, dan lainnya. Yang kedua ya. Yang kedua adalah government spending. Komponen yang menghitung seluruh pengeluaran pemerintah. Jadi, itu komponen danai produk domestik brutto. Contohnya, membargai ASN, TNES, membeli Altista, Ibrah Suntur, dan lain-lain. Itu dalam hal PDB-nya. Artinya apa? Kalau posisi PDB secara nasional, ini 3 persen maka masih aman ya. Jadi, PDB ini akan berdapat terhadap defisi nantinya. Nah, tadi sempat dibahas adalah selisi defisi atau selisi surplus ya. Selisi itu kita lihat ya antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah yang menyebabkan terjadi pasti defisit ya. Kalau dia selisih kurang, berarti dia defisit. Kalau dia selisih lebih, di tahun anggaran menjalan, misalnya target PAD kita 10 miliar ya untuk belanja modal misalnya 10 miliar. Tapi, di perjalanan dia naik jadi 11, 12, maka dia nampaknya darah surplus di tahun anggaran yang sama. Artinya, di perubahan bisa dibelanjakan lagi susun kegiatan lainnya. Beda halnya, beda halnya memang dalam posisi APBD defisit. Posisi APBD defisit dipastikan bahwa pendapatan atau target pendapatan daerah khusus PAD tidak tercapai. misalnya kita sudah asumsikan 10 miliar untuk belanja modal dari sumber PAD ternyata yang didapat ada 8 miliar. Artinya apa? Yang sudah direncanakan untuk belanja 10 miliar itu ada selisih defisit 2 miliar. Sehingga disebut namanya selisih defisit itu sendiri. jadi yang menentukan urusan jadi batas tentang apa tadi defisit 3% itu tentukan dari menteri keuangan mendatangkan maksimal jumlah kumulatif defisit dan batas maksimal defisit APBD maksimal daerah di biaya dari pinjaman daerah setiap tahunnya. jadi perkiraan defisit itu penanahan melalui penerimaan kebijakan jadi ada perkiraan defisit. Nah penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD paling lambat bulan Agus untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi memang kita sudah bisa dapat jambaran bahwa apalagi di bulan Agustu di bulan Oktober dan lain-lain tapi ini kan paling 8 Agustus kita sudah bisa mengetahui ternyata nampak kita ada defisit. Untuk itu untuk itu memang pembagian anggaran kas sangat penting dimana APBD itu belanja modal ditaruh di tribulan kebualan sehingga kita sudah bisa lihat ternyata kepada kita untuk pendapatan daerah misalnya tidak mencukupi untuk membiayai belanja yang kita sudah sesudah tetapi kemarin. Jadi pemerintah daerah ini memang wajib melakukan defisit setiap semester beranggara makanan semester dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana transfer bagaimana defisit ini ditutup dari pembiayanya selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran untuk menutupi defisit ini tentunya kita lihat selisih antara penerimaan terhadap pengeluaran pembiayaan penerimaan pembiayaan tentu kurang harus lebih sama dengan pengeluaran penerimaan pembiayaan harus kurang lebih sama dengan pengeluaran pembiayaan sehingga defisit itu menjadi nihil nah sampai penerimaan itu adalah silpa bisa anggarannya kedua pencairan dana cadangan kalau ada dana cadangannya hasil penjualan kekayaan daerah misalkan misalnya kita ingin dalam barang-barang daerah ini menjadi sumber penerimaan atau penerimaan pinjaman atau pinjam lagi atau penerimaan pinjaman kembali yaitu kita menerima pinjaman dari pihak lain ataupun kita menerima kembali ketika kita meminjamkan sumber pengeluaran pembiayaan ini adalah bayaran cicilan hutang tempoh pengeluaran modal pencerangan pengeluaran pinjaman pengeluaran pinjaman lainnya nah saya ini kita lihat ya yang diklasifikasikan menurut kelompok jenis pendapatan pelajar daerah jadi kode rekeningnya misalnya asumsi P&E 300 tiap miliar pendapatan transfer 2 triliun pendapatan sah adalah 30 130 miliar 205 juta rupiah 62 rupiah jadi ini struktur jadi belanja operasi misalnya asumsinya ini kan asumsi asumsi buat khusus untuk memberikan gambaran bagaimana APBD itu sendiri belanja pegawai jasa ibu modal sosial belanja moda tanah berlanja berlanja bagi hasil berlanja transfer jadi kenapa dia defisit karena dia lebih besar lebih besar lebih besar pengeluaran jadi ribusan pengeluaran atau belanja dari depan pendapatan ya defisitnya itu berkata dengan 91 miliar jadi untuk menutup defisit ya sisa yang tadi kita lihat di pembiayaannya misalnya sisa lebih ada lebih misalnya 23 atau 43 miliar pengeluarannya dari 52 miliar 52 miliar jadi nektonnya ini bisa lebih di tahun berkenaan kelihatan ya kita sebelah ya jadi bagaimana kita mengaudit neto ya audit perbiayaan neto yang tadi PAD ya PAD penelitian daerah transfer ya pelanja operasi ini 30 miliar ya operasi banyak moda penelitian penduka pelanja transfer ini pengeluaran pembiayaannya 52 jadi adit pembiayaan neto kita lihat kita buat kolomnya ya misalnya pendapatan belanja pendapatan ya daerah tadi 3 miliar 3 triliun ya penelitian belanjanya lebih ya berarti di sini adalah 91 miliar 640 juta sekian-sekian bagaimana audit pembiayaan netonya tentu kita lihat tadi di struktur pembiayaan netonya ini pembiayaan netonya 143 6 143 miliar 640 ditambah pengeluaran pembiayaan itu 92 miliar berarti 91 miliar berarti sama ya sama asumsinya sama asumsinya berarti hasil 0 jadi audit neto kolomnya ya pendapatan pembiayaan pengeluaran berapa jumlahnya 191 miliar kalau dari silpa dana cadangan dalam pinjaman total ya adalah 91 miliar berarti hasil audit bisa digambarkan bahwa defisit itu akan menjadi nihil posisinya nah kesimpulan adalah silpahnya jadi silpa ini kan ada huruf besar huruf kecil i-nya kalau i-nya kecil berarti tahun sebelumnya ya tahun sebelumnya kalau i-nya kecil kalau i-nya besar berarti tahun berkenan tahun berjalan antara sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan yaitu selisih antara surplus defisit anggaran dengan pembiayaan neto hasil audit APBD pada angka silpat 0 artinya penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit 1991 miliar sekian contoh defisit ditutup dengan pembiayaan neto tadi sama maka silpanya 0 misalnya defisit anggaran 91 miliar ditutup juga misalnya defisit anggaran 91 miliar ditutup dengan penerimaan pembiayaan 100 miliar maka dia disebut silpa positif yang berarti anggaran masih terdapat dana kurang lebih 8 miliar yang perlu dimobatkan untuk membiaya belanja daerah atau penerimaan positif perlu dialokasikan program selanjutnya demikian yang bisa saya sedikan saya kembalikan kepada Nurah Sisa terima kasih Pak untuk makanan materinya jadi selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita kasih jawab untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat dan bisa juga melalui resen untuk berdiskusi bersama dengan Naras silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ditanyakan dari hari ini mengenai kebenaran audit BD Pak Droni Pak Pak ya Pak Pak Droni mungkin silakan Pak Droni falsa lanjut Pak baik Pak Droni mungkin Pak Droni sudah pernah defisit ya Pak Droni posisi tuangannya saya kenapa sering defisit ya kadang di tahun 2000 kan ada tahun 2014 2015 itu defisit Pak oh gitu ya kenapa ya kadang kegiatan penyedia itu kan tak ada anggaran dianggarkan lagi dia ke tahun 2020 2019 ya disebab kenapa Pak Droni defisit tempatnya dana transfer Pak tidak masuk ke daerah dana transfer DAU Pak atau DBH kenapa kan kalau DBH kan berdasarkan kehitungan daerah penghasil kenapa sudah ditransfer itu ke haknya Pak Droni di daerah hasil pemisahan di keuangan bagaimana transfer tidak disampaikan di penerima penghasilan seperti SDA seperti lingkungan hutan kan itu penerima penghasil minyak penghasil minyak kita kan iya penghasil minyak iya kan harus dapat DBH itu kemarin ada krisis keuangan di pusat jadi tidak ditransfer ke daerah sementara proses tender kan sudah jalan tidak bisa dibayarkan berarti posisi outstanding check berarti akan dianggarkan di tahun berikutnya dibayarkan kadang kita itu tadi Pak kendala di daerah ini kadang tak jelas dia berapa penerimaan di daerah itulah kendala kita di daerah ini jadi bagaimana cara menutup defisitnya di tempatnya Pak Adroni cara menutup defisitnya Pak di tempatnya Pak Adroni jadi tunda bayar dulu Pak tahun tahun berikutnya kalau sudah ada dana transfer baru dibayar mungkin sampai penyebabnya SPMnya tidak cair karena dialihkan di pekerjaan lain atau kebutuhan lain bisa jadi Pak ya dialihkan ke tahun lain padahal informasi di APBD kan ada pembagian anggaran kas disitu akan muncul sumber-sumber sumber-sumber anggaran kan di ADBH DAD ya kan DHA UDA tapi kalau tidak itu sudah pasti dibayar ya kalau tidak tidak ada kendala DBA ini sekarang oh DBA ya sangat menyakitkan Pak kalau DBA sampai di transfer kita kan di tempat kita bergantung pada DBA Pak oh DBA ya PAD kan tidak begitu signifikan jadi semua kegiatan kan tergantung DBA ketika sudah dianggarkan kita mengharap DBA kadang DBA tak turun sesuai harapan baik oke ditunda pembayaran ya oke terima kasih Pak Tunny seringnya mungkin yang lain silahkan terima kasih Pak ini Pak ada dari Pak Erwin terkait jika dana transfer 100M terlambat katakanlah bulan Desember 2021 transfernya dan rencana digunakan untuk bayar kegiatan belanja modal namun belum sempat dicairkan apakah masih sebagai silpa pada APBD tahun berikutnya tahun 2022 berarti pada APBD tahun berikutnya tahun 2022 ada penerimaan silpa sebesar 100M apa 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 demikian kira-kira kemudian apa demikian kira-kira kemudian dari penerimaan pembiayaan APBD tahun 2022 apakah dapat digunakan untuk belanja pembayaran hutang kemudian masuk struktur belanja apa ya baik Pak Erwin ya jadi tidak dibayarkan di misalnya dana transfer ya 100M ya terlambat ya sehingga dia menyebabkan tahun ya untuk itu sebenarnya ketika dia di posisi desainment transfer ya maka di tahun 2022 ya sebagai dana dana silpa ya dana silpa anggaran sendiri berarti kalau itu disebut silpa tahun sebelumnya kalau ditransfer di 2022 berarti silpa tahun berkenaan jadi tahun berkenaan nah pertanyaannya apakah kemudian kira-kira penerimaan APBD dapat digunakan untuk membayar hutang ya tentu membayar hutangnya tapi hutang perlu disampaikan bahwa kan kemarin apabila tidak di posisinya tidak disusun ya ataupun hutang itu ya kan ada sebuah kejadian ya itu saya pernah review terhadap hutang hutang sekretaris Dewan ya sekretaris Dewan ada belanja-belanja kegiatan pengen jasa yang belum dibayarkan di tahun 2001 maka pihak sekretaris Dewan meminta kepada Girvan II untuk melakukan review pasti kena hutang hasil review memang di BKAD BKAD Keuangan dia SPM SPM dari SPM dari SKPD SKPD SPNS dan SKPD tidak dicairkan untuk itu karena pembahasan anggaran ini sudah selesai dia masuk di perubahan kalau posisi demikian namun nanti di perubahan akan tercatat sebagai penerimaan penjayaan APDD apakah digunakan untuk belanja hutang pihak ketiga termasuk juga kemudian masuk di struktur belanja iya Pak kita masuk di struktur belanja karena apabila dia posisi defisit bahkan dia penerimaan pembiayaan jadi posisinya di tahun anggaran perubahan Pak karena anggaran sudah ditetapkan sehingga pembayaran nota atau pihak ketiga akan dibayarkan di perubahan anggaran posisinya karena APDD kita sudah disahkan perlu ada pengasaan tentu ada jadwal lagi jadwalnya adalah di perubahan anggaran itu sendiri demikian Pak Adroni termasuk di struktur belanja apa pasti pengeluaran ya pengeluaran seperti yang saya sampaikan tadi dia masuk di struktur pengeluaran pembiayaan di pembiayaan demikian terima kasih Pak itu pertanyaan dari Pak Erwin semoga membantu Pak Erwin silakan silakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat bisa boleh tadi Pak memperjelas lagi silakan Pak Erwin ya ini Pak silakan Pak jadi itu masuknya kayak ini Pak yang ketiga masuk ke pengeluaran pembiayaan untuk membalanskan atau masuk ke belanja belanja modal juga Pak misalnya utang ketiga Pak ya itu masuk tetap masuk dianggarkan misalnya untuk pembangunan rumah sakit itu belum terbayarkan apakah tetap masuk ke dalam pembayaran utang masuk sebagai struktur belanja modal atau masuk ke pengeluaran pembiayaan Pak dia masuk di pengeluaran pembiayaan dia utang pengeluaran kalau tidak berhutang berarti baru oke Pak terima kasih baik Pak semoga membantu Pak Erwin silakan kita masih ada yang ditanyakan baik baik mungkin Pak kurniawan tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta sekalian untuk materi ini mungkin ada closing statement depannya Pak ya baik defisit anggaran ini kan adalah sebuah fenomena apalagi di kondisi COVID ya krisis ini tentu defisit anggaran ini akan berkaitan dengan sedisi kurang antara pendapatan dan belanja itu sendiri begitu memastikan audit itu bahwa ada defisit maka akan kelihatan akan kelihatan pada nanti di struktur APBD akan kelihatan yang dimana ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan itu sendiri di struktur APBD nya adalah akan di harus dibayarkan ya dibayarkan dalam porsi anggaran negara berkenaan itu sendiri untuk itu dalam perjalanannya pendapatan itu bertambah atau lebih akan dibayarkan berdasarkan pendapatan yang ada itu sendiri baik itu melalui perumahan itu sendiri jadi melalui perumahan ada pendapatan dari mana asisi belanjanya sudah sudah lebih dari target atau susah dari target akan dibayarkan makanya apa yang saya jelaskan tadi bahwa sumber pembiayaan ini pendiriman pendirian ini kan bisa dari utang juga atau dana cadangan pinjaman dan lain-lain itulah yang dari dasar bagaimana menutup ya menutup defisit menutup defisit ya demikian yang saya sampaikan selamat siang ya selamat sore saya serahkan kepada berat ya baik pak terima kasih banyak untuk materi hari ini semoga ingin sampaikan oleh bapak narasumber kita bermanfaat untuk bapak ibu peserta sekalian mungkin itu juga dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada bapak ibu yang sudah bergabung untuk materi siang ini sampai jumpa kembali di materi selanjutnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang selamat menikmati